Ya Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris Abdullah Sadi tetap konsisten untuk meneruskan HIPA dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada para pekeras masjid dan pekeras pesantren. Ini sebagai bukti jatah bahwa keterlibatan pemerintah provinsi menjadi penting bersama dekat Kementerian Agama dalam pembinaan upad atau sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menyeluruhkan bantuan berupa dana HIPA sebesar Rp21 miliar kepada harupai ibadah dan lembaga pendidikan se-provinsi Jambi. Acara penandatakanan naskah perjanjian HIPA daerah NPHD berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi Kamis 22 Agustus 2024. Penandatakanan naskah perjanjian HIPA daerah antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pimpinan pemerintah pesantren, pekeras pajak, termasuk juga organisasi kelembagaan Islam IDI dihadiri langsung sekedar Provinsi Jambi Sudirupan. Didampingi Kepala Biro Kesera Sekedar Provinsi Jambi Sulaiman, Pusat Tajajara. Sekedar Sudirupan berharap bantuan tersebut bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bantuan ini juga tentu kepedulian dari pemerintah provinsi, peramat khusus kontribusi catat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabel Haris dan Abdullah Sadi. Bantuan Pemimpinan 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 Santren dan juga Temaahnya, termasuk juga pimpinan mazir dan juga mesyolah, termasuk lembaga keagaman. Ini wujud dari partisipasi pemerintah, dari kepada pimpinan kondok pesantren dan juga lembaga-lembaga agamaan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di imun-imun sejauh. Mudah-mudahan, bantuannya, hibahnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Sebelumnya, Bala Birokes Sarasulai menelaporkan bantuan dana hibah untuk lupa ibadah dan lembaga pendidikan yang disalurkan supaya 355 objek yang tersebar di 10 kabupaten kota. Ada penerinciannya, kota Jambi total 77, kerinci dan kota Sungai Bedu total 11, Tanjap Timur total 13, Tanjap Barat total 33, Bungo total 24, Tebo total 42, Batang Hari total 31, Muaro Jambi total 34, Berangin total 54, dan Sarulagung total 36. Untuk organisme-nya, kita tetap pemberian saran non-tunai setelah penatangan IPHB. Itu nanti diajukan ke Bakti UDA, Tim TAPD. Begitu bahan sudah selesai semua, rekeningnya sudah pas, semua sudah pas, itu ditransfer langsung ke rekening pengurus wajib atau ke rekening kondok santrin atau lembaga pendidikan. Mungkin seberapa manfaat penyerahan hari ini? Kalau manfaat penyerahan hari ini, pertama sekali yaitu kami puas dengan persyaratan yang telah diperlukan, dengan persyaratan regulasi lokasi IPHB yang sudah kami ikuti. Insya Allah dengan regulasi ini, kami anggap insya Allah bisa sukses lah. Terima kasih.